Terima kasih Bahwasannya dia sampai berkata Ya Allah indahnya kehidupan ilmu yang dipelajari oleh istri saya Sampai-sampai dia berubah luar biasa setelah mengkaji ilmu Ikhwan jadikanlah antum di dalam antum belajar Itu kemudian betul-betul ilmu yang antum pelajari Yang pertama kali merasakan manfaatnya itu keluarga antum Supaya kemudian kita tidak menjadi orang yang Mempunyai ilmu tetapi tidak beramal Sabarnya harus lebih Kalau kita sudah menghadapi istri Sama istri menghadapi suami juga harus sabar Karena menghadapi suami istri itu memang Masya Allah butuh sabar yang lebih Kalau bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Susah kita akan bertahan Antara kita dengan perempuan saja Dia beda antara laki-laki dan perempuan Perempuan banyak bicara Laki-laki sedikit bicara Antum Pak yang paling baru ngomong seratus kata Perempuan sudah ada ribu kata Itu yang paling pendiem Belum lagi yang kemudian yang lebih dari itu Istri juga sabar menghadapi suami Karena suami itu sedikit-sedikit Bicaranya kadang-kadang mereka nulis panjang Wahai suamiku yang aku harapkan menjadi imamku nanti di surga Dimana Dijawab singkat KTR Kantor Selesai Karena memang begitu Makanya kalau kemudian kita mencari ilmu itu Menumbuhkan kesabaran untuk menjadi lebih baik Dan ingat ikhwan Antum juga harus paham nih bapak-bapak ini Istri itu sifatnya apa Kata Nabi Eh kata Imam Ibn Qasir Istri itu sifatnya dua Wanita itu sifatnya dua Pertama suratu ingkilabiha Yang kedua Waghlebatumasyairiha Yang namanya perempuan itu apa Cepat berubah-rubah Pagi ngomong cinta sama Antum sebagai suaminya Nanti malam Antum lupa beli martabak yang dia pesen Hilang itu rasa cintanya Yang ketawa Sering lupa bawa martabak Itu masalahnya Kata Imam Ibn Qasir Bukan saya loh ya Waghlebatumasyairiha Dominan perasaannya Antum berubah dikit Macem-macem dia pikirnya Ini jangan-jangan sudah nikah lagi Padahal Antum cuma lupa mengatakan I love you di pagi hari Sebagaimana kebiasaan Antum Karena apa Antum bergesa-gesa Itulah perempuan Perasaannya kayak gitu Maka kemudian harus sabar As-sabru li ahlina sobron Sabar kepada keluarga itu dua kali sabar Kenapa Antum yang ngasih uang Tapi disitulah terkadang kita itu Mendapatkan perintah kita Tidak ditaati Makanya Masya Allah ilmu Harusnya menjadikan kita lebih sabar Sudah harapkan pahala Ingat Ikhwan Yang datang dalam kehidupan kita itu dua Ada yang jadi barokah Dan ada yang menjadi ujian Kalau ada yang datang menjadi barokah Bagi Antum Taat baik Syukur Kalau ada diantara Antum Yang datang dalam kehidupan Antum Ternyata tidak sesuai dengan harapan Antum Itu ujian Sabar Memang begitu yang Allah berikan kepada kita Tidak usah mengharapkan Coba kalau saya nikah sama Fulanah dulu Fulanah telah sakit Ikhwan Meninggal dunia Tidak usah diharap-harap lagi Kenapa? Allah itu memberikan takdir yang terbaik Cuma Allah itu pengen lihat Sabarnya Antum sampai di mana Itu saja Etisab itu paling penting Dan orang yang sabar dan syukur itu kan Sama-sama masuk syurga Kalau dalam rumah tangga Imran bin Hitton sedang berkaca Bersama istrinya Imran bin Hitton Imran bin Hitton ini seorang tabiin Di mana kemudian dia itu wajahnya pas-pasan Tapi istrinya Mempesona cantik jelita Ketika berkaca Masya Allah Imran bin Hitton bersyukur Masya Allah Syukur banget dapetin istri kayak kamu Cantik mempesona jelita Dan lagi soliha Dijawab sama istrinya Insya Allah bang Kita sama-sama masuk syurga Loh kok bisa? Karena kamu mendapatkan aku bersyukur Dan aku mendapatkan dirimu Aku bersabar banget Yang ketawa Bersyukur Yang di atas bersabar banget Ini harus paham Oh begitu Jadi kemudian yang ketiga Kadang-kadang ketika kita dalam kehidupan Kenapa butuh hidayah? Karena kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan Belum bisa kita amalkan Sabar sama istri Sabar sama keluarga Saya ingatkan Ikhwan Kalau habis malam Ketika menjelang tidur Dengarkan cerita istri itu penting Rasulullah itu Kalau habis isyak pulang Dia dengarkan cerita istrinya Aisyah pernah cerita Sembilan wanita Kalau tidak salah Hadisnya panjang Sampai tiga lembar Tumpat lembar itu Nabi tidak menyelah sedikit pun Masya Allah Dalam riwayat Bukhari Ketika Ibn Abbas Hinep di rumahnya Mayamunah Mayamunah cerita sama Nabi Setelah Nabi selesai Langsung pulang ke rumah Habis isyak Kemudian Mayamunah cerita Rasulullah mendengarkan Maka kita pun sama Sunnahnya itu mendengarkan istri Walaupun terkadang yang diomongin Tidak penting Tidak apa-apa Dengerin aja Walaupun sudah cerita Tiga kali Empat kali Udah Kayak baru pertama kali aja Mendengar Oh gitu ya Masya Allah Itu Rasulullah Kita kadang-kadang cari ilmu Pulang-pulang Tidak berubah Butuh hidayah itu Supaya ilmu yang kita pelajari Berman Tidak berubah Terima kasih.